Berapa hari yang lalu gue rilis video nge-reaksi berita bahwa PSI itu punya wacana mau majuin Kaisang sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Terus gue taruh tuh ada di TikTok, di Shorts, ada di Reels Instagram. Dan secara umum sih reaksinya sama kayak reaksi gue, ya menertawakan aja. Dan wah ini jadi dinasti. Tapi gue ngeliat ada beberapa komentar. Yang menandakan keliatannya ada banyak orang butuh dicerahkan bahwa dinasti politik udah pasti buruk untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, komentar-komentarnya yang masuk itu, ya gue curiga ada yang buzzer sih. Tapi anggaplah nggak buzzer. Kita nggak usah se-uzon ya, kita berpersangka baik. Anggaplah mereka memang berpendapat seperti itu. Gue liat ada orang-orang yang berpikir dinasti nggak apa-apa kok gitu. Dan keliatannya banyak yang mesti dijelasin kenapa dinasti itu udah pasti buruk. Udah pasti. Nggak mungkin dinasti berdampak baik. Nggak mungkin. Kayak contohnya, ada yang ngomong gini. Ada yang bilang gini, kalau keluarga yang ini dinasti nggak apa-apa. Karena Jokowi tuh bagus, dampaknya baik, Indonesia maju. Ya ada, ya ada, ya ada. Lo bisa baca sendiri komentarnya. Tapi kalimat yang pengen gue garis bawahnya adalah dibilang, untuk keluarga yang ini dinasti sih nggak apa-apa. Karena dipikir Jokowi oke. Sebenarnya, banyak orang tahu, lo dan gue tahu, Jokowi sih jauh dari oke sebenarnya. Tapi kan orang tadi kan nggak bisa diyakinkan tuh. Karena mungkin dia fans garis kerasnya Jokowi sehingga buta. Dia lupa bahwa presiden itu butuh untuk di-challenge ya. Dia pikir presiden itu kayak idol group gitu ya. Kayak, oh gue nge-fans sama dia. Ya udah, gue nge-fans sama dia. Dia sempurna di mata gue. Jadi presiden itu pejabat publik. Mesti kita awasi terus. Mungkin dia buta. Atau, ya dia emang berpikir, kalau yang baik nggak apa-apa diginiin, yang buruk baru nggak boleh gitu. Sementara yang mau kita coba untuk jelasin, kita jelasin untuk orang-orang yang berpilihan serupa adalah bahwa hukum itu kan nggak ngeliat siapa yang jalanin, baik buruk atau nggak. Anggaplah misalnya ya, anggaplah misalnya Jokowi emang oke. Terus lu bilang, kalau untuk yang oke nggak apa-apa dinasti politik. Tapi kan hukum kan berlaku surut. Kalau lu mengiakan Jokowi dan dinasinya berjalan, dinasti juga berarti mau nggak mau harus lu iakan ketika itu dijalankan sama orang yang lu nggak suka. Karena kemarin lu udah iain, sekarang lu suka Jokowi ini, nggak apa-apa dinasti ini. Nanti munculnya dinasti yang lu nggak suka, misalkan dinasti Aldi Tahir gitu misalnya. Lu nggak setuju, oh kalau ini nggak boleh gitu. Aldi Tahir kan bilang, lah waktu itu lu bolehin, ya suatu waktu itu oke. Lah, yang bilang gua nggak oke siapa? Gua pakai aturan yang sama. Aturan yang waktu itu lu setujui. Lu setuju dinasti, ya berarti gua juga bisa. Orang waktu itu Jokowi bisa, kenapa gua nggak bisa? Dan lu bingung akhirnya, giliran orang yang lu nggak suka mau jadi dinasti. Lu mau nolak gimana orang kemarin lu mengiakan? Kebayang mesin gue? Akan jadi masalah. Udah ini logikanya nggak bisa lu bantah lagi. Oke lah. Walaupun kita, gua dan banyak orang meyakini Jokowi itu nggak bagus sebenernya. Anggeplah Jokowi bagus. Kalau lu iain dinasti ini berjalan, akan ada kemungkinan orang-orang yang lu nggak suka jadi dinasti juga. Kenapa? Karena udah lu bukain jalan. Giliran orang yang lu nggak suka jadi dinasti, dampaknya kemudian lu nggak suka, siapa yang mau disalahin? Ya lu, karena lu memuluskan itu kepada yang lain. Kalau nggak boleh kepada A, nggak boleh kepada B. Kalau boleh kepada A, ya boleh kepada B. Ya gitu. Makanya, contohnya nih, gua nggak suka UUITE dipakai untuk ngehajar orang yang menyinggung. Yang tersinggung gitu ya. Ya kalau gua tersinggung juga gua nggak boleh pakai gitu. Gua ngeliat, wah Aco kena tuh UUITE. Karena ada yang tersinggung sama dia. Gua nggak suka dong. Tapi masa ketika gua tersinggung, gua pakai juga UUITE-nya? Kan double standard. Giliran ke temennya kita, lu nggak setuju. Giliran kita yang diserang, lu jadi setuju mau pakai UUITE. Kan jadi nggak punya, kayak nggak ada prinsip gitu. Nah sama. Jadi untuk menghalangi kemungkinan-kemungkinan dinasti buruk terjadi belakangan, yang sekarang pun harusnya lu tolak. Dan ada juga yang bilang, nggak apalah dinasti yang penting baik gitu ya. Dampaknya oke gitu. Tapi dinasti itu adalah bukti bahwa orang bisa megang jabatan justru karena nggak kompeten gitu. Hadirnya dinasti. Ini sebenarnya sejarahnya panjang ya. Ada buku, bagus banget. Judulnya The Future of Freedom dari Farid Zakaria. Dia ngomongin soal ketika apa yang kemudian melahirkan demokrasi. Di saat dulu kerajaan dan waktu itu ada pemerintahan dijalankan sama bukan keuskupan ya. Gue lupa. Tapi intinya pada zamannya, pada zaman kerajaan. Ini gue ceritain aja. Nanti lu cari bukunya ya. Farid Zakaria, The Future of Freedom. Tapi pada zamannya, pemerintahan dijalankan sama raja dan keturunannya. Lalu, karena faktor seseorang jadi raja itu hanya karena keturunan. Bukan karena kemampuan. Bukan merit base ya. Bukan meritokrasi. Akhirnya orang yang kemudian menjadi raja itu sebenarnya nggak punya kemampuan jadi raja. Kriteria dia kemudian menjadi raja itu cuma karena dia anak raja. Padahal kan hanya karena lu anak seorang raja bukan berarti kemampuan lu sama. Kemampuan strategisnya sama, keberaniannya sama. Beda manusia walaupun keturunan. Dulu asumsinya, ya anak gue mah pasti beri pahamu gue. Kan gitu kan? Kenyatanya enggak. Nah, karena yang jadi raja itu turun-temurun dan nggak semua raja itu melatih anaknya untuk siap jadi raja. Habis itu ada lagi isu banyak soal istri keberapa, isi keberapa, anak yang mana yang jadi raja, pajang lebar. Akhirnya sering sekali kerajaan itu nggak mikirin rakyatnya. Rakyatnya itu jatuh miskin karena rajanya sibuk memperkaya diri. Raja pertama mungkin oke masih mikirin rakyatnya, raja kedua dari lahir udah kaya. Sehingga nggak punya empati, nggak peduli rakyatnya, nggak pernah ngerasain susah, sehingga nggak tahu masalah yang mereka alami seperti apa, nggak ada bayangan, nggak tahu solusinya. Bener-bener jauh lah, berjarak lah. Akhirnya yang terjadi adalah penyelenggaraan kerajaan yang buruk. Karena didasari bukan oleh meritokrasi, bukan dari merit, bukan dari kemampuan, tapi hanya karena faktor turunan. Jadi, siapapun yang mau memuluskan dinasti, udah pasti adalah karena dia nggak punya kompetensi. Karena kalau dia punya kompetensi, nggak perlu dinasti dia. Gue mau jalan aja gitu. Jadi, dinasti itu pasti buruk dampaknya untuk kita. Karena dinasti itu memastikan orang-orang yang nggak kompeten jadi bisa ngejabat. Sekarang kita gini deh, ada yang komentar gini, dari zaman Soekarno juga dinasti kok, jadi nggak apa-apa. Lah, ya justru karena itu. Indonesia tuh paling tahu soal dinasti politik itu seperti apa. kita tahu bahwa Megawati nggak ada setengahnya Bung Karno. Ibu Puan nggak ada setengahnya Bu Mega. Mereka nih orang yang berbeda. Kita udah ngeliat itu. Sama kan kayak AHY nggak ada setengahnya PSBY. Sekarang setidaknya. Ibas juga ngarah setengahnya SBY. Kita lihat itu. Sama. Gibran. Nggak ada setengahnya Pak Jokowi. Nggak ada. Jadi kalau lu berpikir lu akan dukung Gibran karena lu berpikir dia adalah anak Jokowi dan akan sama. Jauh. KS Sang. Jauh. Kita udah liat. Jadi ngapain kita milih seseorang karena dia anaknya si ini. Kita udah tahu. Kita udah liat buktinya bahwa anaknya tuh udah pasti nggak nyampe setengah bapaknya. Sama kayak Freddie Prince Junior nggak akan sama kayak Freddie Prince. Sama kayak Brownie nggak akan sama kayak Lebron. Ini berlaku dimana-mana gitu. Nah inilah kenapa bahaya untuk milih pemimpin hanya karena dia anaknya politisi yang kita anggap sukses. Karena beda pasti. yang itu aja kayak siapa yang mau bilang Bu Mega itu sama persis sama Bung Karno. Kemampuan orasinya beda. Kemampuan bergagasannya beda. Beda banget. Makanya dinasti tuh udah pasti buruk buat kita. Karena dinasti membuka jalan orang-orang yang nggak kompeten kemudian bisa ngejabat. Nah terus biasanya sanggahnya adalah ya kalau gitu nggak usah dipilih. Kita realistis aja. Kan masih banyak yang milih karena gemoy. Masih banyak yang milih karena joget. Dan walaupun banyak orang bilang ya tapi kan gue nggak milih karena orang yang milih Prabowo kan bukan karena dia joget. Ya tapi kan bisa kita balikin. Kalau gitu ngapain kemarin dia joget? Ngapain Prabowo joget? nggak punya jawaban lain. Prabowo joget karena dia tahu joget itu akan menghasilkan suara. Udah fix. Waktu pertama kalinya press nggak joget nggak dapet. Kedua kalinya press nggak joget nggak dapet. sekarang didukung Jokowi ditambah joget dapet. Lu bilang tapi kan pemilih Prabowo bukan milih karena joget. Ya kalau gitu jelasin aja sama gue kenapa 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 kemarin sampai harus joget. Joget itu bukan karena lagi ada acara joget nggak? Nampai tempat debat joget sampai KPU joget kemana joget sampai acara joget emang jadi bagian dari kempen. bagian dari gemoynya ini buat apa? Buat suara. Nah sekarang kalau kualitas demokrasi masih kayak gini bahaya berarti menaruh posisi anak-anak presiden ini atau anak-anak politisi ini di jabatan-jabatan strategis. Bahaya. Karena rakyat pasti milih. Lu kan akan bilang kan ya kalau lu nggak suka jangan dipilih. Masalahnya kan yang terpapar sama yang kayak gini-gini kan yang tercerahkan sama yang kayak gini kan dikit. kita realistis aja. Mendingan nggak usah sekalian. Nggak usah maju sekalian. Karena bahaya. Emang itu kenyataannya. Sayang ya masih banyak yang nggak ngeh gitu. Tapi ya ya emang ini konsekuensinya. kalau kita ngeliat ada yang nggak ngerti ya jelasin. Itulah yang akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi kita. Yaudah itulah kenapa ada sila. Kenapa gue sering ngomongin politik di stand-up gue. Yaudah. Karena niat gue setidaknya gue bantu mengedukasi aja. Tapi video ini setidaknya membantu kita untuk sama-sama tahu bahwa dinasti politik udah pasti buruk. Buruk. orang jadi nggak percaya. Orang yang kompeten jadi nggak mau maju. Gimana mau maju orang? Orang apa namanya? Peluang untuk majunya nggak berdasarkan kompetensi kok. Ngapain sekolah susah-susah? Ngapain ngebangun karakter diri? Kalah sama anak orang? Orang. Gitu ya. Beneran deh. Gue kalau ngeliat Gibran walaupun cara ngomongnya itu adalah kayak Jokowi-KW tapi nowhere near Pak Jokowi. As a politician heads off untuk Pak Jokowi. Walaupun gue banyak nggak suka tindak tanduk ya ya. But as a politician heads off. Piawai sekali. Gibran mungkin iya suatu hari nanti. Tapi sekarang tidak. Yang jadi masalah kan sekarang. Kayak KS-Sang nih mau jadi gubernur. Bapak Bapaknya jadi gubernur Bapaknya jadi gubernur 2024 2012 12 tahun yang lalu eh 2012 iya 12 tahun yang lalu gila loh baru 12 tahun yang lalu eh nggak usah gitu deh kita ngitung dia turun aja itu kan 2014 ya iya bener Pak Jokowi itu maju 2014 kan dari gubernur ya 1 dekade yang lalu bapaknya tuh masih gubernur 10 tahun kemudian anaknya dimana coba kayak gitu nggak wajar tau Pak Jokowi ini presiden pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang anak dan menantunya jadi kepala daerah sekarang kalau lu mulusin itu nggak papalah gitu coba bayangin apa yang terjadi di beberapa daerah di provinsi-provinsi tangsel misalnya nanti nih dinasti-dinasti kecil pada muncul dimana-mana dan berdampak sama rakyat di daerah tersebut kayak misalkan nih lu nih lu ngeliat oh Pak Jokowi nggak apa-apa dinasti gitu tapi karena lu mengizinkan ada dinasti dilakukan oleh Pak Jokowi di daerah lu sendiri bisa jadi terbangun dinasti yang akan ngerugikan lu secara langsung dan terus lu akan sadar aduh harusnya gue tentang tuh Pak Jokowi ngebangun dinasti karena dia akhirnya memuluskan menyuburkan praktek-praktek dinasti di tempat-tempat yang lebih dekat sama gue daerah gue sendiri ada praktek dinasti dan ketika dinasti itu terjadi di daerah gue gue langsung ngerasain nggak enaknya siapa tuh yang mulusin siapa yang menormalisasi praktek itu Pak Jokowi sekarang Pak Jokowi lu mau tanggung jawab nggak tuh semua dinasti-dinasti yang muncul di daerah provinsi bupati siapa wali kota mana ini gue rasa ada yang berani nih nulis di kolom komentar daerah mana aja yang juga kena jerah dinasti politik makin subur itu makin banyak kenapa dicontohin sama Pak Jokowi Pak Jokowi ngelakuin kita juga bisa ngelakuin Pak Jokowi boleh kita nggak boleh Pak Jokowi lo bolehin curang gitu sulit guys makanya stop aja harusnya di stop jangan kasih jalan moga-moga cukup cukup menjelaskan kenapa dinasti politik pasti buruk pasti buruk untuk negeri ini untuk rakyat Indonesia itu aja dari gue makasih banyak seperti biasa tulis di kolom komentar layak untuk dirilis untuk umum atau tidak kalau banyak yang bilang layak akan dirilis untuk umum kalau nggak saya tahan hanya untuk member thank you bye bye